Kitab Dua Raja-Raja Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada Tuhannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak, Dan enam ribu syikal emas, dan sepuluh potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, Maklumlah kiranya, Bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, Pegawaiku, Supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit bustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, Dikoyakannya lah pakaiannya, Serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, Sehingga orang ini mengirim pesan kepada aku, Supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit bustanya. Tetapi sesungguhnya, Perhatikanlah dan lihatlah, Ini yang menjadi gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, Abdi Allah itu, Bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, Dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, Supaya ia tahu, Bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, Mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, Maka tubuhmu akan pulih kembali, Sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, Dan berdiri mengenama Tuhan alahnya, Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat menyakit itu, Dan dengan demikian menyembuhkan menyakitku taku. Bukankah Abana dan Parpar, Sungai-sungai Damsik, Lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana, Dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang menekat, Serta berkata kepadanya, Bapak, Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadamu, Mandilah, Dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya, Tujuh kali dalam sungai Yodan, Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, Seperti tubuh seorang anak, Dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya, Kepada Abdi Allah itu. Setelah sampai, Tampillah ia ke depan Elisa, Dan berkata, Sekarang aku tahu, Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, Kecuali di Israel. Karena itu, Terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi, Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, Yang dihadapannya aku menjadi pelayan, Sesungguhnya, Aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, Ia tetap menolak. Akhirnya, Berkatalah Naaman, Jikalau demikian, Biarlah diberikan kepada hambamu ini, Tanah sebanyak kemuatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran, Atau korban semblihan kepada Allah lain, Kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini, Dalam perkara yang berikut, Apabila Tuhan ku masuk ke kuil rimon, Untuk sujud menyembah di sana, Dan aku menjadi pengapitnya, Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimon itu, Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, Berpikirlah Gehazi, Bujang Elisa, Abdillah. Sesungguhnya Tuhan ku terlalu menyegani Naaman, Orang haram ini, Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, Dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, Turunlah ia dengan segera, Dari atas kereta untuk mendapatkan dia, Dan berkata, Selamat! Jawabnya, Selamat! Tuhan ku Elisa menyuruh aku mengatakan, Baru saja datang kepadaku, Dua orang muda dari penggudungan Ephraim, Dari antara rombongan Nabi, Baiklah, Berikan kepada mereka setalenta perak, Dan dua potong pakaian. Naaman berkata, Silahkan, Ambilah dua talenta. Naaman mendesak dia, Dan membungkus dua talenta perak, Dalam dua pundi-pundi, Dan dua potong pakaian. Lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, Disambutnya lah dari tangan mereka, Disimpannya di rumah, Dan disuruhnya kedua orang itu pergi, Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk, Dan tampil ke depan tuannya, Berkatalah Elisa kepadanya, Dari mana Gehazi? Jawabnya, Bambu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi, Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, Engkau telah menerima perak, Dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Kebun saitun, Kebun anggur, Kambing domba, Lembu sapi, Budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kustana aman, Akan melekat kepadamu, Dan kepada anak cucumu, Untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi Gehazi dari depannya dengan kena kusta, Putih seperti salju.